Seorang peternak lebah madu klanceng di Kabupaten Banjarnegara membuka wisata alternatif dan berbeda. Peternak menyediakan paket wisata menikmati madu langsung dari sarang menggunakan sedotan. Biasanya untuk menikmati madu dilakukan dengan menggunakan sendok atau gelas minuman. Namun di Desa Karanganyar, Madukara, Banjarnegara, Jawa Tengah Anda bisa mencicipi madu asli lebah klanceng dengan cara langsung disedot dari sarangnya. Ya, inilah peternakan lebah klanceng milik salah seorang warga di Desa Karanganyar, Banjarnegara yang memanfaatkan sisa lahan pekarangan rumah sebagai tempat budidaya lebah klanceng untuk diambil madunya. Proses budidaya lebah klanceng ini terbilang mudah hanya menyiapkan rumah untuk lebah dan menjaga kebersihan dari hama dan semut serta menyediakan pakan aneka bunga di sekitar pekarangan. Panen dapat dilakukan setiap 2 hingga 3 hari sekali dan 1 bulan bisa mendapatkan hingga setengah liter madu klanceng. Madu klanceng ini cukup mahal di pasaran karena memiliki kasihat yang baik untuk kesehatan. Untuk menguji dan membuktikan kemurnian madu, pengunjung atau konsumen bisa langsung mencicipi madu dari sarang asli dengan cara disedot. Kita tarik terus nyoba budidaya sendiri, awalnya cuma satu atau dua gitu, terus hasilnya lumayan. Akhirnya koloninya ada rezeki, koloninya ditambah-tambah. Berga khususnya di desa Karangnya yang ini, di mana selain produksi, kita juga melakukan pelatihan terkait pemasarannya juga. Apa atau bagaimana penjualannya, kami pun akan menyediakannya. Jadi silakan berproduksi sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan bisa memberi nilai lebih, menambah nilai ekonomis, sehingga membawa manfaat untuk semuanya. Nah, pemirsa, bagi Anda yang ingin mencicipi madu klanceng langsung dari sarangnya, sekaligus belajar usaha untuk mendapatkan cuan tambahan, Anda bisa berkunjung ke tempat budidaya lebah klanceng di Banjarnegara ini. Dari Banjarnegara, Elis Novit, Ainews melaporkan.